PEMBICARA 1 Dara 24 tahun itu tunjukkan kegitan jelang photoshoot bersama kedua rekannya, Karen Vendela dan Akina Fathia. Sebagai persiapan, Natasha rela bangun pagi buta untuk melakukan make up jelang photoshoot dimulai. Mantan Feral Bramasta itu rela bangun subuh dengan kedua rekannya saat ada proyek bersama. Make up sebuah-subuh sebelum photoshoot lol, tulis Natasha dalam story Instagramnya at Natasha Wilona, Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2024. Baca juga, Natasha Wilona dan Cinta Laura kolaborasi gelar event fashion hingga musik dalam unggahan yang dibagikan, Natasha Wilona tampak masih mengenakan piyama. Sedangkan kedua rekannya tengah melakukan make up, persiapan sebelum photoshoot dibantu oleh beberapa make up artis yang sudah ada di lokasi. Pemeran seris Happy Birthday itu memang tak membeberkan secara langsung proyek apa yang tengah dikerjakan. Namun lewat akun Instagram at Akina Nisem, rekan Natasha Wilona pamerkan tempat yang jadi arena photoshoot. Dalam unggahan tersebut, terlihat Natasha dan kedua rekannya tengah berada di daerah pegunungan. Momen kebersamaan tampak terjalin dengan akrab. Natasha dan kedua rekannya terlihat bahagia lewat senyum lebar mereka jelang photoshoot di daerah ketinggian. Sampai berita ini dibuat, Natasha belum memberikan informasi tempat maupun proyek yang ia lakukan saat photoshoot. Mengingat kini, Natasha Wilona telah sukses menjadi pebisnis muda di umurnya yang masih menginjak 24 tahun. Beberapa bisnis ia bangun dengan jerih payahnya sendiri selama menjadi aktris dalam dunia hiburan. Deretan bisnis Natasha Wilona 1. Restoran Natasha Wilona mengaku bahwa belum lama ini ia telah membuka restoran bernama Siang San Fish Steamboat di kawasan PIK, Jakarta. Wilona menjamin bahwa restorannya tak memakai bahan non-halal seperti daging babi. Aku ada restoran di PIK, namanya Siang San Fish Steamboat. Ini restoran dari Malaysia kita beli master franchise-nya di Indonesia, ucap Natasha Wilona dilansir dari YouTube HHH TV, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 silam. 2. Tempat Pilots Selain itu, Natasha Wilona juga memiliki tempat yoga dan pilots yang juga berlokasi di PIK, Jakarta. Diakui olehnya, PIK menjadi sasaran bisnis Wilona lantaran dekat dengan rumahnya. 3. Kosmetik March Willow Wanita yang hobi dandan ini memiliki sebuah brand make-up bernama March Willow. Wilona sendiri sempat mengungkapkan bahwa dirinya suka berdandan meski pada dasarnya lebih suka tampil natural. 4. YouTube E-Wheel Network Mantan Feral Bramasta ini juga mengembangkan bisnis di media digital. Ia memiliki kanal YouTube bernama E-Wheel Network. Channel yang ia kelola itu mengajak artis-artis untuk berkolaborasi dalam konten yang disajikan. Terima kasih telah menonton!